Dirbin Mas Polda Papua, Kombes Pol Gatot Aris Purbaya didampingi Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, menyalurkan bantuan dari Ketua Bayangkari Daerah Papua ke personil yang bertugas di pos penyekatan yang ada di kota Jayapura. Kegiatan diawali dengan menyambangi pos penyekatan yang ada di depan PTC Entrop Distrik Jayapura Selatan. Pada kesempatan tersebut, Dirbin Mas menyerahkan bantuan berupa paket suplemen yang diterima langsung oleh AKBP Suroso. Kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi pos penyekatan di perbatasan Muaratami. Pada kesempatan itu juga, Dirbin Mas bersama Kabit Humas Polda Papua menyerahkan bantuan berupa paket suplemen yang diterima langsung oleh AKPE di Parietno. Selanjutnya, rombongan menuju ke pos penyekatan yang berada di Pertigaan Entrop Hamadi Pantai untuk menyerahkan bantuan yang diterima oleh Ibtu Demaloga. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan dengan mengunjungi pos penyekatan yang berada di seputaran Imbi, dan dalam kesempatan tersebut, Dirbin Mas dan Kabit Humas menyerahkan bantuan kepada personil yang diterima langsung oleh AKP Ketut dan perwakilan personil TNI. Selanjutnya, rombongan menuju ke pos penyekatan di Lampu Merah Dok 2 untuk menyerahkan bantuan yang diterima oleh Ibtu Sepi. Dirbin Mas Polda Papua, Kombes Polgatot Aris Purbaya menyampaikan bahwa bantuan-bantuan yang diserahkan ini merupakan bantuan dari Ketua Bayangkari Daerah Papua kepada personil yang melaksanakan tugas penyekatan di pos-pos dan diharapkan dengan bantuan ini dapat mendukung melaksanakan tugas personil di lapangan. Terima kasih.